Diketahui senyawa dengan nama propuna ditambah dengan 2 HCL Nah ini ada suatu persamaan reaksi Nah pertanyaannya adalah tuliskan persamaan reaksi tersebut dan beri nama pada hasil akhirnya Nah kalau teman-teman lihat atau teman-teman gambarin kembali Propuna itu kan termasuk ke dalam senyawa alkana kan Nah kenapa? Karena dia berakhiran dengan una Nah kalau begitu berarti dia punya rumus molekul CNH2N-2 Nah kalau begitu propuna itu punya rumus molekul C3H4 ya kan Karena kan 2x3 6-2 bakal 4 Nah jadi kalau teman-teman gambarin propuna itu bakal begini nih gambar molekulnya CH kemudian ini bakal berikatan dengan ikatan rangkap 3 Kemudian ini C kemudian ini berikatan dengan C Dan ini H ya kan pas CH3 Nah kemudian ditambah dengan 2 HCL Nah itu kira-kira bakal ngasih senyawa apa? Untuk menjawab ini terlebih dahulu teman-teman harus ingat Ada yang namanya itu reaksi adisi Jadi dalam bereaksi dengan 2 HCL ini Si CH3H4 ini bakal ngalami nih namanya reaksi adisi Yaitu adalah pemutusan ikatan rangkap 3 menjadi ikatan tunggal nih Nah untuk menjadi ikatan tunggal dia bakal mengalami Untuk si akuna ini bakal mengalami 2 kali reaksi nih Atau bakal ada terjadi pengelangan 2 kali gitu Nah kalau teman-teman lihat Reaksi adisi itu kan nantinya HCL ini akan berikatan dengan ikatan rangkap 3 Atau ikatan dengan atom C yang punya ikatan rangkap 3 Jadi kalau digambarin bakal jadi gini nih C ikatan rangkap 3 punya 1 H Nah yang disini cuma C aja Kemudian ini CH3 Akan bereaksi sama pertama kali Ini reaksi yang pertama Ini reaksi yang pertama Bakal bereaksi dengan HCL dulu nih pertamanya Kemudian akan menjadi Apa? Bakalan menjadi Pemutusan ikatan 1 rangkap dari rangkap 3 menjadi rangkap 2 gitu Nah jadi nantinya H yang disini bakalan mengikat H yang disini bakalan mengikat Dengan atom C dengan jumlah H yang paling banyak Nah CL disini bakal mengikat atom C yang punya H yang paling sedikit Ini mengikuti dengan aturan Markovnikov gitu Dimana ketika ada suatu asam halida H nya itu akan mengikat C dengan jumlah H yang paling banyak gitu H yang banyak Nah sementara si X atau halidanya Itu akan berikatan dengan C dengan jumlah H yang sedikit gitu Dan kedua atom C ini Kedua atom C ini merupakan ikatan Dalam ikatan rangkap 3 gitu Nah jadi kalau teman-teman lihat nih Si H yang disini Bakalan bereaksi atau mengikat ke atom C yang ini nih Jadi nantinya H yang ini bakalan masuk disini Terus H yang kesini bakalan pindah kesini Dan ini bakalan jadi 2 nih Ikatan rangkap 2 Dan CL ini bakalan jadi C Nah kalau digambarkan bakalan begini nih Kalau digambarin bakalan jadi gini nih Tadinya H yang disini tuh bakalan pindah masuk ke dalam sini Terus H yang disini yang bakalan jadi berikatan lagi nih Dengan si H dengan si C Sehingga ikatan rangkap 3 nya ini berubah jadi ikatan rangkap 2 Jadi kalau digambar itu begini Atau kalau misalnya dalam sistem penulisan biasanya itu Kita bakalan menulisnya gini nih CH2 ikatan rangkap 2 dengan C Kemudian ini berikatan dengan CL Kemudian ini jadi CH3 ya kan Nah ini masih reaksi yang pertama nih Dan ini namanya itu Kalau diberi nomor 1, 2, dan 3 Ini namanya itu jadi 2-Kloro-1-Propena Nah kemudian 2-Kloro-1-Propena ini Bakalan berikatan lagi dengan HCL ini gitu Kan tadi kan HCLnya ada 2 Sementara disini masih 1 nih yang berikatan Jadi bakalan berikatan begini nih penulisannya Ini tadi yang bagian 1 Yang udah mengalami sekali reaksi Nah ini sekarang reaksi sekali lagi Nah jadi nanti tetap mengikuti aturan Marko-Nikov Jadi nanti H ini akan berikatan dengan C yang disini Karena jumlah H yang disini kan lebih banyak dibandingkan dengan yang ini Nah nanti CL yang ini bakal berikatan kesini Sehingga ikatan rangkap 2 ini bakal berubah jadi ikatan rangkap 1 Jadi kalau dituliskan teman-teman Perubahannya itu akan jadi begini nih CH3 Ya kan Kemudian berikatan dengan C Ini berikatan dengan CL Ini berikatan dengan CL Dan ini berikatan dengan CH3 Nah inilah dia hasil akhirnya 1, 2, dan 3 Nah jadi kalau diberi nama Ini akan jadi 2,2 Ada berapa? Kloronya di Kloro Ada 2 kan? Ada 2 Kloro Nah nama dari rantai utamanya Sampai 3 berarti itu jadi Propana Karena dia udah berubah ikatan rangkap tadi menjadi ikatan tunggal nih Jadi Alkana nih Dari Alkuna kemudian dia berubah jadi Alkana Kemudian dia berubah jadi Alkana Dengan berikatan dengan HCL gitu Dengan bereaksi dengan H asam klorida gitu Jadi persamaan akhirnya itu adalah seperti ini nih Inilah hasil reaksi yang dihasilkan dengan nama sebagai berikut Oke sekian Sub indo by broth3rmax